Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik ini ada informasi yang perlu saudara kuas pada ya saya kutip dari media online democracy.id dengan judul pemerintah melalui kemudian dengan judul hina presiden dan wakil presiden kini bisa dipidana makanya hati-hati pemerintah melalui kementerian hukum dan hak asasi manusia menyerahkan naskah revisi kitab undang-undang hukum pidana atau RK UHP kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Rabu 6 Juli 2022 dalam RK UHP ini terdapat ketentuan mengenai aturan tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden draft final revisi kitab hukum undang-undang pidana atau RK UHP menjadi prodang kontra di masyarakat apalagi pasal penginaan terhadap presiden dan wakil presiden yang kontroversial ternyata masih dimasukkan menurut wartawan senior FNNN Hir Subeno Arief dalam kanal YouTube of the record FNN Kamis 7 Juli 2022 ia mengatakan mau teriak bagaimanapun kalau pemerintah punya mau itu akan jalan terus inilah salah satu keburukan yang terjadi jika pemerintah tidak punya kontrol jadi mau tidak mau kalau masyarakat mau ngomong apa saja mahasiswa sudah turun ke jalan namun pemerintah akan terus berjalan pasal yang dimaksud dalam draft RK UHP tersebut adalah pasal 217 218 pasal 219 dan pasal 220 pasal ini tentu membuat khawatir banyak orang khususnya mereka yang terbiasa memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah pada pasal 217 diatur tentang penyerangan terhadap presiden dan wakil presiden setiap orang yang menyerang kepala negara dan wakilnya terancam pidana penjara paling lama lima tahun sedangkan pasal 218 mengatur tentang perbuatan yang menyerang kehormatan atau martabat presiden dan wakil presiden berang siapa yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan wakilnya akan dipidana maksimal 3 tahun 6 bulan penjara hal-hal yang termasuk kritik yang tidak bisa dipidana dalam RK UHP tersebut yakni menyampaikan pendapat terhadap kebijakan presiden dan wakil presiden yang disertai uraian dan pertimbangan baik-buruk kebijakan tersebut kritik bersifat konstruktif dan sedapat mungkin memberikan suatu alternatif maupun solusi dan atau dilakukan dengan cara yang objektif selanjutnya kritik mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan kebijakan atau tindakan presiden dan wakil presiden lainnya lalu kritik juga dapat berupa membuka kesalahan atau kekurangan yang terlihat pada presiden dan wakil presiden atau menganjurkan pergantian presiden dan wakil presiden dengan cara yang konstitusional serta kritik yang tidak dilakukan dengan niat jahat untuk merendahkan atau menyerang mengharkat dan martabat dan atau menyingguh karakter atau kehidupan pribadi presiden dan wakil presiden sementara itu pada pasal 220 ayat 1 disebutkan kalau pasal penghinaan ini sifatnya delik aduan jadi kamu bakal bisa mengalami masalah hukum kalau presiden atau wakil presiden sendiri yang melaporkan tindakan penghinaan yang kamu lakukan ini rumusan hukum atau makalah ini kelihatan sekali yang bikin orang kampus Ujar Hirsu Beno demikian kawan ini informasi nah disini saya sedikit angkat bicara ya baik kepada saudara-saudaraku ya dengan adanya IRKA UHP ini ya bahwa menghina presiden dan wakil presiden ini bisa dipidana ya maka saya sarankan kepada saudaraku jika mau mengkritik pemerintah ya mau mengkritik presiden, wakil presiden ya sebenarnya itu tidak ada masalah sepanjang disitu tidak ada penghinaan ya kepada presiden ya berikan kritikan masukan tanpa harus ada dasar ada unsur ya kebencian hukum hukum itu tidak masalah ya mengkritik itu boleh nah yang yang jadi masalah pada saat kenapa seseorang nanti bisa dipidana ya karena ini didasar dengan kebencian dengan hinaan cacian magian ya fitnah ini di dalam agama manapun itu tidak boleh menghina memfitnah ya yang adalah memberikan masukan ini ini jadi kepada saudaraku agar hati-hati di dalam menyampaikan kritikan jangan sampai terlalu semangat ya kan menyampaikan kritikan tapi bablas eh sebagai contoh nih ya foto presiden badannya presiden tapi kepalanya kepala ya mungkin hewan dan sebagainya dipasang di situ nah itu kan tidak baik ya jikannya kalau kita mau mengkritik kalau saya ya kalau saya ini 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 cara saya saya lihat oh apa ini yang kekurangannya pemerintah ini oh apa kekurangannya presiden dan wapres dalam pengambilan kebijakan setelah tahu baru seperti ya contoh nih yang sering saya kritik masalah tenaga kerja asing yang terus masuk ke Indonesia itu saya ikut mengkritik keras ya kan agar betul-betul sebagian besar tenaga kerja kita itu dari Indonesia sendiri alasannya belum mampu ajari rakyat harus diajari harus mampu karena siapapun presiden dan wakil presidennya bergantian terus menerus menerus tidak ada kekurangannya tidak ada presiden dan wakil presiden ya sepanjang sejarah yang 100% itu benar tidak ada pasti ada kelebihannya dan ada kekurangannya nah kekurangannya inilah harus kita beri masukan nah pemerintah pun yang merasa ada kekurangan kemudian diberikan eh kritikan atau termasukkan eh harus merespon kekurangannya itu jangan dianggap sepele nah kalau dianggap sepele nah akhirnya muncullah ya hal-hal yang dilakukan oleh rakyat ya mungkin karena sudah buruk ulang-ulang begitu jadi ini adalah sebab dan akibatnya nah kita lihat saja perkembangannya ke depan dan ini pun presiden dan wakil presiden ya kalau ada yang menghinanya sang penghina bisa ditahan kalau itu ada laporan ya ada laporan sendiri dilakukan oleh presiden dan wakil presiden eh bukan dilaporkan oleh orang lain ya kan itu yang kita tahu tadi itu demikian kawan bagikan videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh